PAD yang disetorkan kepada Pemka bisa melebihi target. Dan di tahun 2018, target akan ditambah 10% dari target PAD di tahun 2017. PAD tersebut diambil dari penerimaan PDAM tahun 2017. Penerimaan PDAM pun hingga akhir November sudah mencapai Rp27 miliar, sehingga dioptimis penerimaan tersebut akan mencapai Rp28 miliar di akhir Desember mendatang. Untuk menambah penerimaannya, pimpinan PDAM tersebut memang sedang membuat roadmap untuk menambah jumlah pengguna PDAM, sehingga nantinya PAD yang disetorkan ke Pemka juga bisa lebih besar.